jumpa lagi kita lanjut lagi untuk menambahkan halaman sebelumnya kita sudah selesai kita anggap selesai kita cukup untuk membuat halaman di home atau beranda halaman depan sekarang kita akan lanjutkan membuat halaman berikutnya kalau biasanya akan ada menu-menu nah kita akan tambahkan istilahnya menu halaman lainnya kita tambahkan untuk menambahkan halaman lain itu kita klik bukan halaman di sini ada halaman atau page yang pakai bahasa Inggris kita klik tombol plus sini ada halaman baru halaman baru misalkan di sini kita tuliskan laman materi hai 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 saya takkan buat dua halaman misalkan tentunya apa yang kita buat ini tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan tidak kelihatan ini ada semacam tab menu ini halaman muka kalau kita klik ini masuk ke ini halaman home berada yang tadi sudah kita anggap cukup kemudian ada hal kita klik materi ini masih kosong karena memang belum kita isi halaman kontak juga sama kosong kalau kita cermati masing-masing menu ini halaman ini ternyata gambarnya latar belajangnya backgroundnya sama ya karena kita kita langsung buat dari ah kalau gitu kita akan coba untuk mengubah gambar backgroundnya biar berbeda Hai selanjutnya untuk mengelola sedikit di halaman-halamannya setelah kita tambahkan selanjutnya materi kita ganti gambarnya biar berbeda dengan halaman home kita ganti di gambar Hai angkanya sama di ketika kita mengganti gambar di halaman home disilakan saya ulangi akan diklik di sini di halaman ini halaman materi diklik di sini ada menu ubah gambar kita ganti kita pilih gambarnya silakan saya lakukan gari pilih gambar yang dibutuhkan atau yang diinginkan kemudian klik di sini Hai silakan lakukan hal yang sama bisa diganti untuk gambar di halaman kontak materi dan halaman muka Oke sudah saya ganti sudah kita ganti di halaman muka materi maupun kontak sudah kita buat gambarnya berbeda-beda selanjutnya kita akan mengisi masing-masing untuk materi maupun dalam kontak kita isi dengan teks dan sebagainya kita isi ya silakan bisa diisi dengan yang dibutuhkan Hai tak bisa preview hasilnya kira-kira seperti apa kita lihat ini kalau tampilannya di tablet seperti ini kita klik ada menunya ya sudah jalan ya menunya masih kosong belum ada isinya HP seperti ini kita klik kalau di HP dia otomatis ada di sini oke ya oke oke sudah jadi cuman kita lihat di sini ini gambarnya ini terlalu besar ya kayaknya ya ini hidup gambar hidupnya ini bisa kita atur kita ganti coba kita ganti gambar hidupnya nah jenis hidup jenis hidup ini bisa kita ganti disini kan hanya spanduk-spanduk besar-spanduk besar-spanduk bisa kita ganti sampul begini ah untuk yang home bisa kita ganti dengan sampul gitu misalkan atau spanduk besar-spanduk yang lebih kecil dan hanya gitu bisa itu tergantung kebutuhan silakan lagi-lagi tergantung kebutuhan nah spanduk besar begini boleh dan spanduk kecil boleh nah termasuk yang materi-materi juga bisa kita jenis hidurnya bisa kita sesuaikan materi begini boleh atau jenis hidurnya bisa kita ganti dengan spanduk jadi boleh sesuaikan dengan kebutuhan oke kita akan lanjutkan nah kita lanjut untuk mengisi di materi materi saya kita bisa isi kita bisa isi disini untuk materi misalkan kita dengan template-nya kita mau ganti disini materinya isinya apa saja kita isi dengan tata letaknya materi misalkan gini nah ini ini judulnya apa ini bisa di Hai eh misalkan seperti ini kita tadi memilih template yang bagian ini ya kita tadi pilih template tablet yang ini hasilnya tabletnya seperti ini ya dan disini ini bisa kita atur judulnya masing-masing ini judulnya kemudian disini kita bisa kasih keterangannya di bagian ini itu mau di teks ini kita bisa kasih keterangan keterangan tentang kelas-kelasnya ini atau materi-materi besarnya kemudian di bagian ini 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 kita bisa tambahkan gambar bisa di klik untuk tambahkan gambarnya Hai itu tambahkan gambar dan bisa di klik tambahkan gambar disini bisa kita pilih gambar kalau mau diambil dari ini ya atau saya coba mu upload aja ya kamu upload Hai nah sedangkan kalau mau upload lewat laptop ini bisa diatur dicari dimana punya gambar misalkan kita kita mau menambahkan ini hai eh satu-satu juga sama Hai upload Hai sama ya Hai kamu dibedakan boleh Hai contohnya disini saya sama Hai ini sudah dapat Hai takut disini keterangannya kelas website apa eh contoh seperti ini sudah kita buat judulnya gitu dan keterangannya juga sudah kita buat judulnya ini ada tiga dari ya kita bisa atur biar kita blog kita rata tengah bisa Hai juga sama Hai sama ya Oke eh eh kita lihat eh hasilnya kita preview tampilan Hai nah tampilannya seperti ternyata ternyata ikonnya terlalu besar ya kalau kita lihat di HP ini tampilan preview peraturan jadi HP kalau di tablet masih agak mendingan kalau di laptop atau komputer juga kita bisa atur besar kecilnya kita atur dulu ukurannya ini bisa kita atur kita kecilkan oke nah bisa kita hasilkan ya Hai man ini kan ikut kecil ya nanti bisa di atur kecil yes jangan di atur-atur biar sesuaikan dengan yang dibutuhkan Hai lanjut kita nanti pingin misalkan kita pingin kalau kita klik di menu materi kelas website ini kita klik tombolnya ini nanti dia akan menuju ke ada halaman tertentu halaman istilah halaman sub materi ini juga sama ada kelasnya jadi ada dia langsung menuju ke sub materi gimana caranya untuk membuat ini halaman sub materi dari kelas website ini kita lancarkan di video berikutnya ya 들어가 kanske их nahi 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 nah maahi nahi nahi ya kita sei lá energi